Jadi kemarin kita sudah meresmikan bendungan sepaku SMOE, 16 juta meter kubit kapasitasnya. Itu di 200 liter per detik akan untuk air minum IKN dan 500 liter per detik untuk di balik papan. Kemudian di intik sepakunya sendiri ada 2000 liter per detik. Sekarang sedang dibangun, diselesaikan instalasi penjenian air minumnya. Itu sebesar 300 liter per detik. Insya Allah Juni ini selesai, pompanya hari ini sudah diambil dari Cina. Nanti tanggal 7 akan sampai di balik papan langsung. Kami bekerjasama dengan TNI AU. Kalau lewat Jakarta, baru ke balik papan, makan waktu 12-13 hari. Sehingga kita langsung ke balik papan, saya sudah koordinasi dengan BIA juga. Nanti tanggal 7 sudah sampai balik papan, langsung di install di sana. 23 Juni, insya Allah sudah bisa komisioning. Sehingga akhir Juni atau awal Juli, itu kan harus dipompa ke reservoir. 15 km dari sepaku semuanya, 15 km. Pipanya sudah siap, tinggal mompanya. Itu dari situ baru digravitasi ke kantor-kantor dan rumah. Insya Allah nanti Juli sudah bisa masuk. Itu air minum, bukan air bersih.